Intro Kamu sakit? Enggak mas Cuma Saya ngelas semua Masuk angin kamu Enggak mas Sepertinya Saya hamil mas Alhamdulillah Akhirnya Allah Mereka melakukan kita Aisyah Aisyah Kita menikah Udah ada tahu Akhirnya Allah Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah Aisyah 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 Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah sebuah ungkapan kasih sayang Yang Allah ciptakan Buat manusia Sehingga ketika dia bertemu Inilah yang menjadi doa yang terbaik Satu diantara sesama Pemirsa Ketika ada manusia menikah dengan manusia Maka itu adalah bukan satu hal yang aneh Bahkan menjadi salah satu sunnah Littiba'i sunnah Mengikuti sunnah dari Rasulullah Menikah Orang yang menikah Maka dia akan mendapatkan setengah daripada agamanya Subhanallah Subhanallah Sekarang bagaimana Ketika tiba-tiba kita mendengar Ada manusia dia menikah Dan makhluk halus Yang kasar dengan yang halus Sesuatu yang tidak masuk akal Tapi mungkin saja bisa terjadi Lebih baik kita saksikan Mudah-mudahan ada manfaat buat kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Darmawan Kemarilah Iqbal Sudah mualim Sudah haji Iya Kenapa saya Kita bertemu disini Iya saya tidak tahu Gimana imu Kita ada di dalam masjid Iya Maksud saya Maksud saya Lemas 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 Saya akan berusaha Saya akan berusaha mengobat istri Iqbal 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 Saya mau ketemu Ayo masuk Ayo masuk Oh iya Oh iya pak Ini penting dia ke sini Untuk mengobati Aisyah Saya akan mulai pengobatan setelah Aisyah Bisa sembuh Ini salgulah Iqbal 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 Aku manusia Bukan suami perempuan yang bakal aku kahwini itu kan Siapapun aku Engkau tidak boleh mengawini perempuan yang sudah bersuai Bukan peraturan manusia Bukan peraturan manusia Melainkan agama manusia Melanggar dan ingkar dari ajaran agama Arti berkepaling dari ajaran dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Itu kufur Dan kufur adalah kafir Suatu perbuatan dosa yang hukumannya sangat berat Siapa namamu? Tidak akan aku sebutan untuk jin semacam kamu Aku punya nama Semua manusia harus tahu Namaku Kamaruk Ingat ya, Kamaruk Aku tidak perlu nama Kenapa? Karena manusia lebih tinggi derajatnya dari kaum Kaum setan Dari jin maupun iblis semacam kamu Tidak bisa Ya, karena kaummu dan kaum sebangsamu Berasal dari semacam percikan cahaya api yang sangat panas Sedangkan manusia Tercipta dari tanah Manusia jauh lebih sempurna Al-Quran dan Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton! Bagaimana pangubatan ni Aysa? Bagaimana? Pengobatan baru akan dilakukan sopan Isha Dan kita harus siapin bahwa Aisyah itu dimasukkan kecil Dar, kamu ingat kan Hampir semua orang menyatakan Aisyah harus dilobati di melalui trafik kebatinan Tapi apa hasilnya? Bu Ibu kan pernah memadukkan untuk memuati Aisyah Tapi... Iya, jin dokun itu kalah Bu Bu, Iqbal itu bisa merukiah Dan menurut dia, hanya manusia yang bisa mengalahkan jin Meskipun jin itu memiliki ilmu sihir yang sangat tinggi, Bu Lantas bagaimana kau bisa yakin terhadap orang yang baru bertemu kembali Dan mengaku ahli rugiah Petunjuk gaib, Bu Omong kosong Memangnya kamu pernah mengalami kejadian gaib? Ya, dari mimpi Mimpi bukan kejadian gaib Ya, memang bukan, Bu Tapi hal gaib itu bisa didapat dari mimpi Dan itu kuasa Allah 여기서 kita tahu Aisyah 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 と Tidak tahu, Pak. Sebentar. Di kamar mandi tidak ada. Tidak tahu, Pak. Kalau saya simak dari semua Om Meneh Iqbal, pasti dia kalang gaib, Pak. Dan kita tidak mungkin bisa melihatnya. Ya, artinya dia itu tidak bertanggung jawab terhadap pasien. Seharusnya Aisyah dibawa pula kalang gaib untuk diobati. Supaya lebih cepat sembuh. Nah, Cok Amo. Kalau dia tidak kembali bagaimana? Ya, pasti mati, Pak. Berarti kalau Iqbal tidak balik, pasti mati juga, dong. Tidak tahu. Manusia Kalian barat ya Ya Aku Raja Jin Tidak lajim manusia memasuki alam kami Saya mencari Jin penculik perempuan dari alam kami Tunjukkan padaku Siapa Jin itu? Jangan berbicara disini Dinding ini seolah sudah dimiliki oleh Kamaru Dia adalah Jin yang menyimpang dari kaum kami Sekarang Dia menjadi anggota iblis Sebaiknya kita kalah manusia saja Ya Mari kita berbicara Ya Baik Baik Tapi saya Tabiat kita berbeda Dan takdir juga berbeda Siapa penculik itu? Seperti saya sebutkan tadi Namanya Kamaru Salah satu bangsa kami memergokinya sedang menculik seorang perempuan manusia Yang akan dikawininya dan dijadikan istri Dan perempuan itu disimpan di suatu tempat Yang dindingnya tidak bisa ditembus oleh kami Kecuali manusia Sebab Sebab Setiap mahluk kami yang berusaha menembus masuk ke dalamnya Dipastikan tubuhnya akan hangus Ya Betul Kami akan menghukum si kemaruk itu Karena dia bersekutu dengan iblis Tapi Tapi bagaimana? Tidak bisa Manusia Kami membutuhkan seorang manusia Untuk bisa tembus ke dalamnya Dan melemparkan si kemaruk itu keluar Ya Lemparkan dia keluar Kami akan menangkapnya di luar Tolong manusia Dan manusia itu adalah kamu Ya Insya Allah Saya mau mengambil perempuan itu dari penculiknya Ya Insya Allah Semua tindakan kita diberkahi oleh Allah Amin Pandang Pandanglah aku Aku akan mengawinimu sayang Kami akan mengawinimu sayang Terima kasih telah menonton! 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 Hadim, ada apa dengan kalian berdua sebenarnya? Pakai begini, sebenarnya Aisyah ini dihamilin jin atau orang? Berarti Mas Darmawan menduduh saya berselingkuh? Loh, faktanya kan begitu Aisyah? Aisyah! Pakai, pokoknya capi kecerahan! Kejar istri, ayo! Tidak patut kalian bicarakan soal itu padaku Bicarakanlah dikawah, jangan padaku Tunggu Pakai, Pakai Pakai, sebagai sahabat, saya bolehkan minta pendapat Kamu sudah menyatakan saya Dan Allah mendengarnya Tapi saya tidak berselingkuh, Pak Kiyai Dan bukannya menurut Pak Kiyai Jin itu tidak dapat menyatukan tubuhnya dengan saya Karena saya sudah hamil terlebih dahulu Nah, benar kan? Berarti kamu dihamilin orang, iya kan? Siapa? Kamu saya tahu! Mas, jangan asal nuduh ya Siapa yang nuduh? Pak Kiyai? Pak Kiyai? Pak Kiyai? Pak Kiyai! Pak Kiyai! Pak Kiyai! Pak Kiyai! Pak Kiyai! Benasehat sepiri tua Maksudnya teh, dukun gitu? Dukun orang sakti Bilang begitu Tunggu ya, sebentar ya Jangan ditutup Kenapa ditutup? Saya kan harus ke dalam Saya harus memberitahu ke ibu Jangan curiga Saya tahunya Alah, alah Harus curiga tuh Sebab kan Tuhan dan Mawad sudah tidak tinggal disini lagi Saya tahu Tahu? Sudah tahu dari mana? Saya kan orang sakti Oh iya orang sakti, silahkan duduk Ini sih Ibu Ibu Kenapa ini? Itu bu Ada orang yang mengaku Bernama Aduh, saya nyetek tadi Oh Mbah Jang Joang Ingin bertemu sama ibu Silahkan masu Kenapa baru datang sekarang? Maaf Banyak yang datang Alisa dicerahi oleh suaminya Ah Sudah saya duka Jin itu belum tuntas terusir seluruhnya Dari tubuh Neng Ratu mungkin sudah Itu Jin Murahan Tapi yang lainnya Masih banyak berkumpul disini Mari kita lihat Lihat itu Banyak kan? Iya Mbah Saya yang membuat ibu Bisa melihat Mahluk-mahluk halus itu Kalau tidak Mana bisa Ibu bisa melihat Mahluk-mahluk itu Iya Saya percaya sama Mbah Silahkan ini Mbah Saya mau Mbah pengusirnya Tentu Tentu saya usir Jin silah-silah itu Tentu saya Allah Saya pencetamu Anаюсь Kampur Saya mungkin Mbah 면 Tentu saya S lyric Tentu saya Surgut 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 Susannya Surgut Surgut Tentu saya Surgut Surgut Yang ada di rumah ini Pergi jauh Pergi Pergi jauh Manta apa itu? Mengusir jin Jin? Di rumah saya ada jin? Ada Ibu melihatnya Di sekeliling sini Di setiap pojokan Tetapi sekarang sudah tidak ada Sudah saya usir semua Anak ini sakit Enggak Saya tidak sakit Sakit ditinggal suami Sudah pasti Tapi yang berat Kembali beberapa jin Ingin ingin menguasai tubuhnya lagi Mereka Mereka mahluk-mahluk itu Bertengkar satu sama lain Untuk mendapat giliran Memeluk dan menyebabkan Tetapi Tetapi sebelum mahluk itu Mencapai kata sepakat Dan yang akan berakibat patal bagi Mereka menyebabkan Mereka menyebabkan Mereka menyebabkan Dengan al-Quran Dengan al-Quran Jin yang merasuki Dan berusaha mengawini Anak saya Bukan hanya kabur Tetapi sudah mati terbakar Saya dengan sihir batin Yang artinya Dengan menggunakan sihir batin Saya bisa membuat Gelas di atas meja ini Bisa terbang Terima kasih Itu sihir Sihir batin berbeda dengan ilmu sihir Untuk apa kamu datang kemari? Ibu yang memanggil Untuk apa, Ma? Memanggil Darmawan supaya kembali ke sini Untuk apa, Bu? Dia tidak bisa begitu saja seenaknya meninggalkan kamu, Asha Bu, Mas Darmawan sudah resmi menceraikan saya Bahkan saya punya surat tuntutan atas kehamilan saya dari pengadilan negeri Kenapa dia jadi begini, Ma? Ada jin lain yang membuat dia begitu Saya akan mengirim jin lain untuk membunuhnya Ingat, Ma Kamu sudah pernah kakak Ingat itu Mudah-mudahan Ibumu menginsapi bahwa sesungguhnya Bahjang Joang itu Menggunakan sihirnya ketika dia Tidak mampu mengubati ratu Dan sekarang Sesungguhnya Dia cuma ingin membuktikan Bahwa keampuan ilmu sihirnya itu Benar, Kiai Dari pertama Ayah sudah menduga itu, Nak Tapi kenapa harus melalui ibu? Karena ibumu percaya sama dia Dan sekarang Yang terpenting Kita harus menyelamatkan Darmawan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim 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 Penyembuhan dari pengalaman yang saya lakukan Semuanya tergantung dari kehenna Allah SWT Jadi kita semua harus memohon kepada Allah Yang telah memberi pengetahuan kepada saya Untuk mengetahui penyakit yang diri tanya Bismillahirrahmanirrahim Minumkan bu Minum Gagal lagi Sekarang mengepek Mbah pergi Kenapa? Kenapa? Karena saya tidak butuh lagi mantan Mbah Pai 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 Dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah adalah apa? Allah menciptakan bagi kamu pasangan dari jenismu Dari jenismu Kamu manusia Maka kau berpasangan dengan manusia Binatang Maka berpasangan dengan binatang Kenapa manusia harus berpasangan dengan jin? Apalagi dianggap bahwa jin itu sebagai penunggu kumuran tua Sebagai penguasa Allah yang berkuasa atas segala sesuatu Ingat Inna Sesungguhnya mereka itu adalah musuh bagi kamu Yang lawan jangan dijadikan teman Apalagi dijadikan sebagai teman pendamping hidup Bagaimana sifat sakinah mawaddah warahmah itu akan datang Sementara pendampingmu adalah makhluk yang membangkang kepada Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah ya Rahman Ya Rabbi ya ilahi curahkan Rahmat dan kasihmu Rahmat dan kasihmu Ya Allah ya Rahman Ya Rabbi ya ilahi curahkan Rahmat dan kasihmu Rahmat dan kasihmu Ya Allah dengarlah pinta aku Kakulkan doa harapanku Berikanlah petunjukmu Berikanlah petunjukmu Berikanlah petunjukmu Berikanlah petunjukmu